Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Gunday Ramobo Pada kesempatan hari ini Saya akan Memberikan info Terentang Tentang Informasi dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Apa sih Katanya Seluruh pengguna Handphone seluler Itu harus Mendaftarkan kembali Identitasnya Baik itu Pelanggan lama Atau Pelanggan baru Maksudnya baru beli kartu Jadi disini Selain memberikan info Saya juga akan memberikan Bagaimana tata jarak Untuk mendaftar Kembali Atau Mendaftar Pertanyaan Sebelumnya Sebelumnya Kepada Kawan-kawan semua Jangan lupa Like Share And Subscribe Channel saya Karena Saya akan memberikan Informasi-informasi Yang Bermanfaat Sampai Insya Eh Pertama Kalau misalkan kita tidak ada Sesi ulang nomor kartu seluler Katanya akan diblokir Jadi Sayang Nomor Tentik Nomor Sudah di coba Dimana-mana Nomor itu Nomor Tentik Tapi Kalau diselesaikan saya Jadi Lebih baik kan Kita Dasar aja Mudah Oke Next Selanjutnya Yang Kedua Yang Kedua itu Pendaftarannya Dimulai Tanggal 31 Oktober 2017 Sampai Februari Ya Berarti ada November December Januari Februari 14 14 Jadi Bisa gak Kalau misalkan kita Start sekarang Ini kan baru tanggal 25 Oktober Oke Next Kita lihat Nanti Proses registrasi ini Akan dimulai pada 31 Oktober 2017 Dan akan berakhir Pada 28 Februari 2018 Pendataan nomor pelanggan Sejalan dengan upaya Pemerintah Untuk mendorong Tata kelola Pemerintahan Dan bermasyarakat Yang ketiga Kartu seluruh yang kita Yang disuruh registrasi oleh Kemen Kemen Kominfo Kementeri yang komunikasi dan informatika Epoch Indonesia Itu seluruh Partu Bukan Akunsel Bukan Kartu TRI Bukan ANC Blanky Tapi semua kartu Semua kartu Seluruh itu harus Sebagai seti ulang Sekarang dengan Adanya Duk Capil Kita lebih yakin lagi Bahwa Kesangihan Validitas Informasi Yang akan disampaikan oleh Pelanggan Prambayar Itu adalah Lebih baik Ada juga Tentunya Manfaat yang lain Adalah Untuk masalah Samanan Transparansi Oke bagaimana caranya Sangat mudah Keempat Inilah caranya Untuk Meregisasi Pulang Cukup ambil Nomor KK Dan nomor Induk KTB Tonic Nanti itu Sudah dikaka Tinggal isi Itu Bagaimana tutorialnya Lihat video Berikut ini Saya akan mencoba Pada hari ini Yaitu Tanggal 23 Oktober 2017 Kira-kira Bisa gak ya Kita akan Ini aja dulu Oke Berarti Caranya Sangat mudah Kita masuk Ke SMS Langsung Kita buat SMS baru Tujuannya Ke 4444 Oke Kita pilih Rek Misalkan Ini kartu baru Jadi kita harus Pilih Rek Oke Sekarang Kita pilih NIK Kita lihat Di KTP NIK Tapi dikaka Kita tes Sesudah NIK Langsung Tanda Bagar Kita pas-pas Lanjut Ke Nomor Kaka Oke Next Kita langsung SMS Kirim SMS Kira-kira Bisa gak ya Tapi Gue Salah Regretasi Ini Aduh Berarti tinggal Dua kali lagi Ini Parah Ini kartu Gue Kartu Untuk Internet Sedangkan Itu kan Maksimal Tiga Kali Sudah Oke Jadi Kita akan Mencoba Mendaftar Yang Kedua Nanti Juga ada Yang Saya Berjumpa Untuk Yang Ketiga Oke Saya akan Mencoba Untuk Mendaftar Dengan Nama Reg Kita Masuk SMS Masuk Keempat Empat Tadi Kita Copy Kita Salin Kembali Langsung Kita SMS Dengan Kartu Yang Selanjutnya Pesan Diterima Kita Lihat Balasanya Oke Rupanya Bisa Juga Untuk Kartu Yang Kedua Ini Sudah Saya Pakai Dua Tahun Lebih Kartu Ini Sudah Bisa Juga Oke Sekarang Kita Masuk Ke Yang Ketiga Oke Yang Ketiga Ini Saya Pakai HP Yang Lain Sepaksa Dari Saya Non Aktifkan Kamera Depan Jadi Ini Saya Main Ini Saya Coba Dengan Bentuk Nama Rack Juga Langsung Saya Teruskan Kirim Ke 4 4 4 Ini Percobaan Yang Ketiga Langsung Kita Kirimkan Selamat Proses Oke Mantap Berarti Sudah Terleksi Juga Nah Saya Ingen Mencoba Yang Ke Empat Bisa Kira Bisa Nggak Ya Oke Saya Ganti Gatunya Oke Ini Sudah Mengganti Posisi Gatuh Saya Tes Untuk Yang Ke Empat Terus Oke Teruskan Oke Saya Teruskan untuk menajukan registrasi yang kelima kartu yang boleh registrasi dengan nomor identitas kita hanya 3 buah 3 buah jadi 3 buah saya tinggal kartu banyak karena di dalam informasi ini bila kita membeli kartu baru tanpa pendaftaran ulang maka kartu tersebut tidak bisa diaktifkan yang jadi problem saya ada kartu itu kartu pribadi itu terhubung ke seluruh orang itu harus wajib daftar yang kedua ada kartu murah kartu murah ini cuma kartu pribadi juga masuk ke pribadi juga tapi ini tidak terjebar cuma orang orang usus saja nah yang ketiga itu kartu internet kalau kartu internet saya ini selalu gonta ganti nah kalau misalkan sudah 3 tadi kan sudah 3 3 3 jadi kalau 3 yang satu ini kan harus gonta ganti bagaimana dong kalau gak bantu silahkan isi komentar di bawah ini saya bingung nih isi komentar di bawah ini oke terima kasih sudah mengikuti video saya semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif jadi poinnya disini kalau misalkan dia sudah 4 kali boleh kita rasa kembali tetapi harus kunjungi grapari grapari hai 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 hai